Karena sekarang dapetin kompas itu udah gak sesusah dulu Hey what's up gengs, back with me again Demi-demi disini Kali ini gue mau nge-review dan unboxing sepatu yang udah gue tunggu-tunggu banget Ini dia sepatu kompas Retrograde Jadi sepatu ini tuh dibuat untuk mengenang kembali Menginterpretasi merek Gazelle Yang populer di Indonesia tahun 80-90an Kita langsung ke boxnya gengs Boxnya ini keren banget gengs Kalian bisa lihat sendiri nih Warnanya biru dan oren Ada tulisannya Retrograde Kompas dan ini logo Gazelle Jadi Kompas tuh bilang dia dengan bangga menggunakan kembali logo Gazelle Untuk logo utama Kompas gengs Karena Gazelle ini emang dibuat dari awal pemiliknya sepatu Gazelle Pake logo Gazelle Gazelle ini sejenis rusa Dan dia filosofinya tuh artinya dia sebagai tanya tahan untuk kemajuan gitu Jadi biar dia tuh terus maju Dan ini logonya adalah Gazelle nya lagi berlari gengs Oke disampingnya ada logo Gazelle nya ada tulisan kompas Di belakangnya tulisan kompas Disampingnya tulisan kompas Disini ada stiker jenisnya dan size nya gengs Ini gue beli yang high White red artikel code KG150 Upper canvas Euro 39 Buatan Indonesia ya Oke gengs ini Kompas nya bener-bener beda banget dari yang biasanya Ini perbandingannya gengs Oke langsung kita buka Ini ada kertas patunya Kertas patunya tulisannya Kompas dan ada logo Gazelle nya Warna abu-abu Oke kita buka Wow Ada kartunya gengs Tulisannya retrograde Kompas Logonya ini seperti yang di dus nya ya Lalu dibaliknya ini ada logo Gazelle nya Terus ada tulisannya Dan ini kalian bisa baca Intinya koleksi ini tuh dibuat untuk menang kembali merk Gazelle Yang pulih tahun 80-90-an di Indonesia Merk Gazelle inisiasi pada tahun 1983 Dan koleksi ini bukan hanya sekedar selebrasi tentang eksisnya merk Gazelle Tapi sebagai tonggak legasi Jika bakal berdirinya merk Kompas gengs Dan berikutnya ini adalah Kayak foto gitu Ini tuh fotonya foto-foto asli Dari aset-aset yang tertinggal di pabriknya gengs Bincang-bincang sebelum pameran dibuka Salam KG ya Dan ini dia Kita langsung masuk ke sepatunya gengs Wow Cakep banget sih Kita langsung keluarin ya Cakep Oke kita ke ini dulu ya Ke tagnya Tagnya ini berbeda dari biasanya Tagnya juga warnanya biru dan oranye Dengan ada logo Gazelle nya Dan ada tulisannya Kompas Vulcanized Shoes KG150 IDR56800 Oke jadi sepatu ini harganya Rp 568.000 Buat sepatu yang low nya Itu harganya Rp 538.000 Langsung aja kita bahas uppernya ya Bahannya adalah canvas Untuk logonya ini Bahannya PVC Lalu di bagian Angkelnya ini pake busa Untuk talinya sendiri Katun Dan ada eyelet nya disini Warnanya silver Tangnya juga ini unik gengs Jadi bahannya itu nilon Disini ada label woven Kompas Di bagian dalamnya ini Ada busa Dan ini di expose Yang saya ini menurut gue Ini keren banget Unik banget gitu Gue belum melihat Ada sepatu yang kayak gini Dan di dalam tangnya Bagian dalamnya ada Label size Biasa U.S.U.K.E.R.O.J.P.E.I.G. 2021 www.sepatu.kompas.com Buatan Indonesia Dan di tangnya ini Ada lace keepernya Seperti biasa memang Kompas selalu ada Untuk stitchingnya masih sama Seperti kompas yang sebelumnya Ini ada stitching disini Stitching disini Dan stitching melengkung disini Lalu kita ke midsole Midsole nya ini Keren banget Separah Bener-bener kokoh Ini karet Vulcanized Dan disini ada strip Merah Dua Sepanjang ini Sisi luar ke sisi dalam Lalu bagian bumpernya Ini unik banget Dia kayak ada Motif belah ketupatnya Masuk ke dalam gitu Ini keren banget Di tow nya masih sama Ada tuh cap nya Bahannya karet Ini kalian bisa lihat sendiri Dia bertekstur Beda banget Sama yang sebelumnya Jadi gue lebih suka ini Karena jujur Model yang gini tuh Gue gak gitu suka Karena Ini tuh keliatan Lebih gak kokoh aja Kayak gampang ketekuk Kalau misalnya Kena kuku sedikit Dia langsung Rusak Kenapa sedikit rusak Dan yang gue kurang suka Dari yang ini adalah Ini tuh gampang lengket Kalau misalnya Di suhu yang agak panas Dikit Dia langsung lengket Gue gak gitu suka Dan yang ini Keliatannya Dia beda gitu Bahannya Jadi gue berharap Dia Semoga gak kayak yang ini Semoga dia Lebih kuat ya Gang smith soul nya Oh ya Satu lagi yang gue suka Dari misalnya adalah Dia tuh gak lurus gitu Gang smith Kayak melengkung ke dalam Nih Kayak melengkung ke dalam Beda Sama yang ini Dia kayak lurus gitu kan Dipasang strip Panjang Kalau ini dia kayak Melengkung ke dalam gitu Jadi dia memberikan Kesan lebih gede Si soul nya tuh Kayak lebih Tinggi Dan gue suka Soul yang kayak gitu Jadi kayak efeknya Lebih tinggi Dan vintage nya ini Dapet banget Lalu kita ke outsole Outsole ini karet Dan dia ada Lambang belah ketupatnya Ini adalah model Outsole kompas Yang baru ya Gangs ya Tuh Kalau yang jaman dulu Yang jaman dulu tuh Yang gini Yang bulet-bulet Dan ini yang baru Dia belah ketupat Untuk upper nya warnanya putih Dan untuk insole nya Warnanya putih tulang Broken white gitu Putih gading Jadi untuk warna putihnya Ini gak sama Gangs Sekarang kita ke insole Di dalamnya ada Kertasnya Lalu kita cek Apakah insole nya Bisa dicabut Yes insole nya Bisa dicabut Gangs Kita keluarin ya Ini kompas gazelle Yang dulu Sky blue ini Gue punya Dia gak bisa dicabut Gangs Insole nya Gak bisa dicabut Dia malah rusak lagi Ini kalau gue liat sih Ini sama ya Bahannya Masih sama Seperti kompas yang sebelumnya Ini busa seperti ini Di bawahnya ada juga Busa yang beda Dan ini lebih empuk Ini bolong-bolong Seperti ini Lalu di atasnya juga Pakai kanvas Sama seperti sebelumnya Dan yang beda adalah Yang sebelumnya itu Langsung di print Di kanvasnya Tapi ini ada tambahan lagi Di bagian tumitnya Ini bahan Bahan kulit Vulcanized Foodware Company Logo gazelle In celebration of the original 1980s gazelle brand Retrograde edition Kompas bangga Buatan Indonesia Sejak 1998 Jadi untuk insole nya Ini empuk ya Sama seperti kompas Yang sebelum-sebelumnya Oke sekarang kita ke desain Jadi sepatu ini tuh Diambil dari siluet pertama Sepatu merk gazelle Yaitu adalah K147 Yang dihadirkan kembali Dengan semangat Dan rasa yang lebih segar Dan juga Lebih trendy Tapi ada satu hal Yang gue notice Dia kok agak berbeda Dari kompas yang sebelumnya Siluet yang sebelumnya Yaitu adalah Di bagian logonya Ini kalau kalian sadar atau enggak Logonya tuh jadi tajam Biasanya tuh lengkung Ini tuh tajam Nih Jadi kalau yang sebelumnya Ini tuh lengkung disininya Tapi kalau ini tuh Tajam gengs Yang model retrograde Ini tajam disininya Emang gue perhatikan dia dulu Kompas itu sering ada sedikit minor Di bagian situnya Mungkin karena agak susah ya Ngejaitnya Jadi emang kadang-kadang Suka adanya Nggak ngelengkung Tapi agak bersudut gitu Tapi kalau gue perhatiin Sekarang yang retrograde ini Semuanya kayak gini gengs Jadi Gue nggak ngerti Apa memang sengaja kali ya Jadi diubah Sekarang tuh Bener-bener semuanya Siku gengs Nih Jadi kalau kalian Perhatiin Di foto iklan kompasnya Juga memang kayak gini Semuanya Yang low juga kayak gini Dan gue nggak tau Apa cuma gue doang yang notice Tapi gue sangat menotis ini Saat awal-awal Mereka ngerilis foto retrograde Oke jadi ini dia Review-nya udah beres Semuanya udah dibahas Kalau disuruh pilih Antara model Gazelle yang lama Atau yang retrograde Gue pilih yang retrograde Kenapa? Karena dia lebih kokoh Gue suka sepatu yang kokoh Gue nggak gitu suka Sepatu yang keplek-keplek gitu gengs Yang kayak keplek-keplek ini Ini tuh lebih kokoh Karena di bagian Angkelnya ada busa ini Jadi dia tuh lebih Keras Dan di bagian belakangnya Ada pengokoh lagi ini Jadi gue lebih suka ini Gue nggak bilang ini keplek-keplek sih Cuman ini lebih kokoh gitu Ini juga sebenernya udah cukup kokoh Menurut gue But ini lebih kokoh Jadi gue lebih suka yang ini Jadi kedepannya gue dukung terus kompas Untuk mengeluarkan siluet retrograde ini Tapi gue tetep dukung juga kompas Untuk mengeluarkannya ini Kenapa? Karena Sepatu ini menurut gue cukup mahal gengs Sebuah sepatu lokal Dan tidak collab Emang meaningnya Dalamnya gengs Karena ini dia menghadirkan kembali Dari siluet yang dulu Cuman di update lagi But ini menurut gue Termasuk agak mahal 568 ribu Untuk yang high Yang low 538 ribu Dibanding harga ini Cuma 300 Jadi menurut gue ini cukup mahal Gue harap yang ini terus dibikin Karena jujur Sepatunya ini Ini tuh Waktu gue coba beli Talkpad Bisa gengs Nggak sesusah itu Dapetinnya Nggak langsung Waktu itu gue bahkan Buka di talkpad Itu agak telat Beberapa menit Dan pas gue Cek sepatu ini Dia masih ada Saiznya masih kayak banyak Semua bisa dibeli Soalnya ini tuh Nggak langsung Shout out Kalian kalau mau beli Bisa langsung ke talkpad Cuman ya itu Ini bisa dibeli Available Nggak sesout out Yang biasanya Tapi ini harganya mahal Jadi pasti orang juga mikir Belinya ya Gue juga mikir Jujur waktu beli ini Gue mikir Ini harganya 568 ribu Pasti banyak orang yang berpikir Ini sepatunya Mirip harganya sama Converse Mirip sama Vence harganya Mending beli Converse Mending beli Vence Sebagainya Pasti jadi mikir Dua kali Cuman Ya lagi-lagi Ini adalah Produk Indonesia Kita harus bangga Kita harus dukung UMKM Indonesia Kita harus dukung Brand-brand Indonesia Jadi kemarin gue memutuskan Untuk cobain Beli ini Karena ini adalah Silhouette Kompas yang baru Dan gue juga Jujur Selain gue mau cobain Gue suka sama desainnya Oke guys Segitu dulu Buat review kali ini Buat kalian yang mau beli Bisa cek Di toppad Sepatu Kompas Atau pantengin terus IG-nya Sepatu Kompas Karena mereka lagi terus Hampir tiap hari Rilis-rilis terus Jadi kalian pantengin aja IG-nya mereka Rilis tanggal berapa Jam berapa Dan pasti di toppad Langsung pantengin Karena sekarang Dapetin Kompas itu Udah gak sesusah dulu Jangan lupa like video ini Share dan subscribe Channel gue juga Sama next video Dadah 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax